Intro PJ Bupati Kuningan Dr. Raden Haji Iib Hidayat MPD Hadiri Hari Pangan Sedunia HPS ke-44 Tingkat Kabupaten Kuningan Bertempat di halaman kantor dinas ketahanan pangan Kabupaten Kuningan Rabu 30 Oktober 2024 dilaksanakan peringatan Hari Pangan Sedunia HPS ke-44 Dengan isi kegiatan lomba, cipta menu, gelar pangan lokal, gerakan pangan murah, dan yang lainnya Hadir dalam peringatan HPS ke-44 PJ Bupati Kuningan Dr. Raden Haji Iib Hidayat MPD Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten Kuningan PJ Sekda Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Dr. Wahyu Hidayat MSI Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kuningan Trisman Kadis Perikanan dan Peternakan Wawan Sekdis Kesehatan Kabupaten Kuningan Tedi Para Camat Kapol Sekadu Genep Serta Insinyur Haji Sutarjo Dari Kementerian Desa RI Di Bidang Pengelolaan Program P3PD Subkomponen 2C1 Akademi Desa Para Kabit Kepala UPTD DKPP Kecamatan Sekabupaten Kuningan Juga dihadiri Direktur Bank Kuningan Para Kepala Desa, Lurah, serta undangan yang lainnya PJ Bupati Kuningan Dr. Raden Haji Hidayat MPD Saat ditemui Global News TV Menyampaikan Alhamdulillah Kabupaten Kuningan Sudah mempunyai batik sendiri Dari hasil karya UMKM Yang ada di Kabupaten Kuningan Dia juga mengucapkan terima kasih Kepada para kader PKK Tingkat Kecamatan Yang sudah memanfaatkan Bahan baku yang ada Dan kemudian diolah menjadi Berbagai macam menu makanan yang sehat Dan menambah nilai giji Serta dapat meningkatkan UMKM di Kabupaten Kuningan Desa jaga ini Punya pertumbuhan Manfaatkan indeks desa Jadi indeks desanya mandiri Melalui beberapa pendekatan pemberdayaan Terutama melalui penguatan bundes Dan produk unggulan yang ada di desa Dalam hal ini salah satunya adalah Yang pentingnya potensi ini Awalnya bermasalah Tetapi sekarang menjadi Icon yang Ya sebagai ikon lah Ini saya pikir Tutup adalah satu Pintu masuk bagi kuningan Untuk membutuhkan kedaulatan pangan Dan ketahanan pangan kita ke depan Ini dari Kementerian Desa kan Pak Kalau dana desa juga ada 20% Untuk ketahanan pangan Pak Ketahanan pangan Apalagi nanti Ada badan pangan isi Ada juga Serta sosialisasi dan komosi Dan pertanian Nah tentunya terkait Tentunya terkait Kedudangan desa Meskipun Masih ini saya belum Pendapatkan Di tempat yang sama Insinyur Haji Sutarjo Dari Kementerian Desa Republik Indonesia Bidang Program Pengelolaan Program P3VD Subkomponen 2C1 Akademi Desa Saat ditemui Globalist TV Mengucapkan apresiasi Setinggi-tingginya Kepada pemerintahan Kabupaten Kuningan Yang sudah banyak Membuka inovasi Dan kreasi Melalui peningkatan UMKM Lewat BUMDES Olahan-olahan Dengan berbagai rasa Jadi Beda dengan yang lainnya Jadi ini menu-menu ini Diolah Ada rasa Pedas ya Benar rasa banyak Rasalah yang Nah Yang kedua Dari tutut sendiri Ini menghasilkan Perkembangan Perekonomian Kenapa? Banyak masyarakat Yang akhirnya Jadi pengrajin Atau pengelola tutun Dan itu ekonomi Ada jalan ekonomi Dan ini Kami pemerintah dari Pasti mendorong itu Kenapa? Ada penghasilan bagi mereka Yang ketiga Yang namanya Dharma itu Adalah tujuan wisata Jadi pasarnya Sudah pasti banyak Dan orang biasanya Kalau sudah mencoba Tutut Dharma Masih balik Ketagihan Makanya sekarang Sekarang kita bisa lihat Dipaket-paket Berbagai rasa Kemodal juga ada Dari Kabupaten Kuningan Nanakumis Globalis TV Mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!